Poli Eko Digital Insight Institute atau Pedas pada kamisuri mengeluarkan hasil riset Big Data dan media monitoring pergerakan suara pemilih kandidat calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Riset ini mengukur peta kekuatan para calon presiden serta cawapres, isu positif serta negatif capres dan juga untuk melihat para kandidat capres terkuat di 2024. Hasil penelitian menunjukkan PDP memuncaki expose parpol dengan persentase 19,63 persen disusul Partai Gerindra dengan 13,35 persen, kemudian Golkar dengan 9,44 persen. Selanjutnya adalah Partai Nasdem dengan 9,04 persen dan Demokrat dengan 7,80 persen. Sementara itu jika dilihat dari sentimen capres 2024, Prabowo mendapatkan sentimen positif terbanyak yaitu sekitar 71 persen sementara nama Anies Baswedan mendapatkan sentimen negatif sebesar 33 persen. Direktur Pedas Antoni Leong menyampaikan sentimen positif Prabowo meningkat tidak terlepas dari sejumlah tokoh yang semula bersebrangan kini memberikan dukungan terbuka kepada Ketum Partai Gerindra tersebut. Sekarang juga bisa menjadi pertimbangan untuk masyarakat pemirsa. Ya Budiman Sujat Miko, terus FND Simbolon yang notabene biasanya bersebrangan dengan Prabowo Subianto kini merapat ataupun kini memberikan dukungan secara terbuka. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi konsisten, tapi lagi-lagi ini saya rasa sangat dinamis, politik sangat dinamis. Kalau Prabowo mendeklar jawab pres yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau apa ya, ini akan berubah juga ke depan. Kita masih sangat jauh, ada 5-6 bulan ke depan.